Intro Tumir sah, kita lanjut pada sesi terakhir Bincang-bincang kita kali ini Dengan topik Soekarno Harta Sang Proklamator Kali ini, kedua narasumber saya berikan waktu Untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting Dan perlu ada baris semuanya Dimulai dari Pak Haji Monggo Pak Haji, silahkan Terima kasih Pak Tatus Saya sedikit bawa ke suasana pandemi sekarang Ketika mentalitas pemenang Sebagai ruh proklamasi saat itu Harus dibawa ke sini Untuk memenangkan pertarungan yang sekarang Kita lihat sekarang Pengutamaan kesehatan Di masa pandemi ini Tetap bergelindahan dengan ekonomi Nampak ketika PSBB belum begitu Nampak berhasil Sudah diikuti oleh relaksasi Bahkan kemudian Timbul New Normal New Normal New Normal berhasilkah? Itu sangat bergantung dari kita semua Kadang-kadang kita memang sedih Melihat banyak Atau sebagian dari kita Yang belum memiliki Sense of crisis Seperti Berkerumur Entah di mana saja Tidak pakai masker Bahkan sampai Nyebur di kulam renang barang-barang Siapapun The ruling class yang sekarang Harus mengambil kebijakan Dan kebijakan Pasti tidak akan menyenangkan semua orang Apalagi kalau sudah sejak awal Sudah Watan Joloye Agak repot juga Nah Dalam konteks ini Kenapa Semangat orkestrasi Proklamasi Dimana proklamasi adalah Kita anggap sebagai kulminasi Nanti ada kulminasi lagi Ada puncak-puncak lagi Tapi itu ada puncak Kerja banyak orang Ada anak muda yang sangat beridikasi Yang berat Darah muda yang menggelora Ada juga orang yang berpikir panjang Seperti Subarjo dan teman-teman Juga berwarisan lain Juga berani loh Dia juga pernah mengatakan Kalau Soekarno nanti Dia memproklamasikan Bedir saya dulu Ya kan Itu Subarjo Jadi apa benar yang dikatakan Pak Abraham tadi Ketika seorang Laborator itu juga Dipikirnya tidak mengambil nyawa Mengambil nyawa dia Bertaruh nyawa Maksud saya juga mengambil nyawa Subarjo antar lain Meskipun tidak seberapa penting Di masa sejarah ini Nah dibandingkan dengan Soekarno anda ya Tapi dia juga mengambil peran Seperti itu Nah sekarang Kenapa kita tidak berokestrasi Proaktif Untuk melakukan yang Kudu kita lakukan Supaya kita bisa memenangi Perang melawan Coronavirus Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Haji Bagaimana Pak Abraham Kerja bersama tadi Yang disampaikan oleh Pak Terima kasih Pak Kalau kita Belajar dari historis Sejarah Perjuangan bangsa terutama Tokoh-tokoh kita Ponding pada kita Ini sangat luar biasa Bisa menginspirasi Kita Kedepannya Sehingga Narasi sejarah itu Tidak mati Tetapi Justru bisa direfleksikan Dalam kehidupan Keseharian kita Karena belajar dari kegalauan, kegagalan, dan sebagainya Sejarah bangsa kita itu optimisme Mereka belum punya alutsista Senjata yang luar biasa Tetapi dengan semangat yang luar biasa Mampu mengalahkan kolonial maupun Jepang Nah ini kan kepercayaan diri Confident yang luar biasa Dan tetap optimis Sehingga dari sana kita bisa ya Belajar untuk kondisi keginian Terutama yang tadi sampaikan Pak Haji mengenai COVID-19 Kenapa kita pesimis? Kita harus optimis seperti Presiden Jokowi Dia tetap optimis Sehingga dari situlah Apa-apa yang dilakukan oleh pemimpin kita Itu pemimpin-pemimpin yang optimis Untuk Indonesia ke depannya Apalagi belajar dari proklamasi Demikian pula belajar melalui tokoh kita Duitunggal kita Bung Karno maupun Bung Hatta Dia selain konseptor Dia juga pengambil keputusan Dan langsung mengeksekusi Konsepnya itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Apakah pemimpin sekarang itu seperti itu? Nah inilah hendaknya Kita bertolak dari sejarah Pemimpin pergerakan ketika itu Yang tadi saya sampaikan Masih milenial Dia mampu ke Rotterdam Perjalanan bukan jam-jaman kan Naik kapal itu Toknyo maupun Jawa berjalan Pada saat itu Itu dilakukan oleh Bung Hatta Sedangkan Bung Karno Tidak belajar ke negeri Belanda Tetapi dia benar-benar Menyemeh dan menghidupkan Kemudian menyatu dengan rakyatnya Yang itu yang membedakan Dia hidup Menghirup udara di Indonesia Sampai dia wafat Setelah Indonesia merdeka Baru dia Bung Karno itu Keluar negeri Kan gitu Nah ini yang membedakan mungkin Kondisinya Antara pemimpin satu Dengan pemimpin yang lain Sehingga yang tadi sampaikan Ego dan sebagainya itu Sangat pribadi kan gitu Maka dari itu Belajar dari mereka Gimana ego kita harus kita gugurkan Pada saat pandemi ini Bung Karno dan Bung Hatta Bisa bekerja sama Saling menggugurkan ego Tapi kenapa kita Sebagian masyarakat kita Selalu mengecek Mencemohok Banyak kebijakan Yang dilakukan oleh pemerintah Padahal di bidang yang lain Masalah covid Itu tidak terlalu jelek Indonesia itu Bandingannya 267 juta Yang meninggal sekian Kemudian yang kasus pandeminya sekian Dan seterusnya Kemudian penanganannya tidak Dan justru inilah nilai-nilai Pancasila itu muncul pada saat pandemi Kegotong royongan Kita tidak bisa membayangkan Pada saat itu Ada kasus pandemi Negara besar kelimpungan Nah inilah yang menjadi momentum kita Bagaimana Seperti sampaikan Pak Haji Bagaimana Kita bisa mampu mengalahkan itu Justru menjadi pemenang Tidak lain Kita belajar dari jiwa-jiwa Kerelawanan Dari para tokoh-tokoh bonding Pada kita Para masyarakat pada saat pergerakan Kemudian kita Belajar dari saling memberi Dan saling Menyelamatkan Pada saat itu Itu dimana Saling mengisilah Dari situlah Tentu relevansi Proklamasi Dengan kasus kini Tetap Akan lebih aktual Kalau kita bisa Mencintisikan Dan kemudian Kita bisa Bahasa sekarang Mengaplikasikan Dalam kehidupan nyata Gimana pegawin negerinya Gimana TNI-nya Ini rukun sekali Sekarang ini Gimana swastanya Ini sangat rukun Kemudian aktivis-aktivis sosial Ibu-ibu Dan sebagainya Yang mengasih masker Kemudian ada warung gotong Royong Dan sebagainya Ini kan Kembali ke masa lampau Pada masa penjajahan Tetapi sekarang Dijajah oleh pandemi Yang diramalkan oleh Bilgit ya Sebelumnya itu Ternyata menjadi Sebuah Kenyataan Nah inilah yang Tentu menjadi menarik Kalau kita Mampu ya Mensintisikan Masalah historis Masalah kekinian Dan ke depannya Indonesia kelah Tidak lepas dari Politik harapan Tidak lepas dari Optimisme Pemimpin kita Dan warga masyarakat Kita seperti Dicontohkan oleh Bung Hatta dan Bung Karung Ada hal yang Khusus disampaikan Pada pemirsa Pak Haji Terutama tentang Keterladanan Sang proklamator ini Ya Kalau kita Harus meneladani Maka Kita memang Pampas sekali Meneladani Para Ponding Fathers kita Kalau kita Bicara Proklamator Kita bicara Terendah hatian Seperti Paddy ya Elmu Paddy itu Dimiliki oleh Seorang Atta Seorang Konseptor yang hebat Demikian juga Seorang yang Sangat peduli Itu juga Dilanggungan oleh Soekarno Bahkan ditambah Dengan kemampuannya Orasinya Dan sebagainya Itu bisa dipakai Di zaman sekarang ini Sebagai Alat untuk Mengkomunikasikan Apapun Disiplinnya Bagi masyarakat Indonesia Utamanya Di masa sekarang Yang sangat membutuhkan Hiburan Kepercayaan Dan juga Kecinta Begitu Pak Terima kasih Pak Kepercayaan Tadi Yang Garis bawah Masalah Trust itu Sangat penting Masalah trust Kepercayaan Kepada siapapun Kalau kita Percaya pada Orang lain Tentu kita akan Dipercayai pada Orang lain Tapi kalau kita Tidak percaya Tentu kita pun Juga tidak akan Mendapat kepercayaan Harapan kami Harapan kita Tentunya kita percaya Pada pemerintah Pemerintah telah Mengambil langkah-langkah Yang cukup Signifikan Strategis Untuk menyelamatkan Bangsa dan negara kita Pemerintah itu Tidak sendirian Bukan Jokowi saja Tetapi tim Dia ada Badan intelijen Dia ada Tentara Ada polisi Ada para Ahli kesehatan Ahli ekonomi Dan itu yang Dipikirkan oleh Presiden Bukan cuma Kesehatan Tapi semua aktivitas Itu bisa berjalan Normal Nah inilah yang Seringkali Kita melupakan Kok begini Kok begitu Iya Oleh karena apa Dia seorang Presiden itu Memikirkan 267 juta Masyarakat kita Kemudian ekonomi Budaya Politik dan sebagainya Nah ini Tidaknya masyarakat Punya trust Punya kepercayaan Pada pemimpin kita Yang sekarang ini Yaitu Presiden Jokowi Dan timnya Nah inilah yang Harus kita Ikuti Ketika Tadi sampaikan Pak Haji Oke Kita harus melakukan Protokol kesehatan Tidaknya harus dilakukan Karena bagaimanapun juga Supaya kita tidak terjebak Untuk Kasus pandemi ini Bila kita terjebak Dan kita Kena covid Semua keluarga Itu akan Kena juga Nah inilah Hendaknya Pada masa pergerakan Kita musuhnya jelas Kolonial Sekarang ya Virus inilah Kita jadikan musuh Supaya kita menang Istilahnya Pak Haji tadi Melawan pandemi Covid-19 Saya kira itu Demikian tadi Pemirsa Banyak hal Yang bisa kita telah Dani Dari Sang programator Sukarno-Hatta Pada masa-masa Sekarang Terlebih Adalah Kepercayaan Masyarakat Masyarakat tidak perlu panik Pandemi ini Akan berakhir Dan kita akan Hidup pada Situasi yang lebih baik Lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!